Hai saudari-saudaraku yang terkasih Selamat pagi hari ini Hai Rabu biasa pekan ke-20 bacaan-bacaan hari ini sangat menentang kita bagaimana dari kitab ya skill Allah sendiri berseru kepada anak manusia pada Heskiel nabi yang sungguh mau mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Allah karena apa karena gembala gembala Israel itu hanya menggembalakan dirinya tidak menggembalakan domba-domba Allah mereka memperkaya selalu hanya mengambil daging bulu domba-domba mereka tanpa memeliharanya hanya memanfaatkan bahkan akhirnya Allah sendiri yang mengatakan aku akan sendiri yang mengembalakannya aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka dan akhirnya ialah sendiri yang memperhatikan domba-dombanya sehingga mereka sungguh Hai mem menjadi bahagia seperti yang juga ditulis di dalam masmur Tuhanlah gembalaku aku takkan berkekurangan kasih Allah sungguh luar biasa gembala yang baik Tuhan yang mau memperhatikan mencari umatnya seperti diperlihatkan seorang gembala yang sejati gembala yang sungguh memperhatikan domba-dombanya kalau tersesat pasti akan dicarinya dia memberikan tempat yang enak membimbingnya ke air yang tenang dan juga sungguh memberikan makanan yang luar biasa hidangan dan akhirnya dia akan mengantar ke rumah Tuhan dengan penuh kedamaian apa telepaksinya bagi kita ketika anda diberi tugas perutusan ataupun dipanggil ataupun diberi titipan Tuhan Hai anak yang dipercayakan Tuhan kepada anda dalam keluarga minatang-minatang periaktiaraan yang diberikan yang dihibahkan kepada saudara ataupun juga rumah ataupun alam sekitar kebun alat-alat yang diberikan Tuhan kepada kita fasilitas-fasilitas entah kendaraan entah alat-alat untuk bekerja perhatikan pelihara dengan baik dengan penuh cinta karena apa? itu diberikan Allah melalui entah orang tua anda melalui perkawinan anda sehingga akhirnya anda mempunyai anak yang harus sungguh-sungguh dipelihara dengan penuh cinta oleh anda dan suami ataupun oleh orang-orang yang sungguh dekat ataupun memperhatikan anda kalau dalam bacaan Injil memperlihatkan bagaimana kasih Allah itu total dia enggak mikir-mikir yang bekerja pagi siang tengah siang sore mungkin Apimah hanya satu jam bekerja eh upahnya sama padahal orang yang pagi-pagi bekerja mengira akan lebih dapatnya ternyata sama karena sudah ada perjanjian sebelumnya apakah Tuhan tidak adil bagi saya keadilan Tuhan itu tidak bisa kita samakan dengan keadilan kita bagaimana perjanjian dengan Allah diperlihatkan di dalam bacaan Injil hari ini Matius 20 ayat 1 sampai 6 belas A kenapa upah sedinar sehari sejak awal sudah disampaikan oleh Tuhan yang berjanji akan memberikan upahnya kepada para pekerja pekerja itu baik dari pagi-pagi agak siang sedikit siang lalu tengah siang lalu sore kemurahan hati Allah itu tidak bisa kita samakan dengan manusia karena itu bapak ibu saudari saudara ku yang terkasih janganlah kita iri apa yang terjadi ketika banyak orang begitu luar biasa mau berbagi kok dia ngasih sekian banyak hartanya tidak habis-habis ya kenapa ia memberi satu dua dinar besoknya dia mendapat mungkin seratus bahkan seribu dinar dia memberi seribu dinar mungkin besok ataupun lusa dia mendapatkan sepuluh juta ataupun bahkan seratus juta atau satu miliar dolar atau dinar atau beli pak-tipaknya tidak bisa itu kebaikan Tuhan ketika ia memberi ia memperhatikan seperti tadi dalam bacaan pertama ia memperhatikan domba-dombanya tidak seperti gembala-gembala israel yang hanya cari keuntungan kepentingan untuk perutnya sendiri tidak seperti Tuhan Allah yang memperhatikan kita maka terpaksinya mari kita pun mau memperhatikan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita mereka yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan semua alat-alat yang sungguh diberikan Tuhan kepada kita jaga pelihara lah gunakanlah untuk memuliakan Tuhan dalam diri mereka pemulihan kepada bapak dan putra dan roh kudus seperti pada pemulaan sekarang selalu dan sepanjang segala yang dipercayakan yang dipercayakan yang dipercayakan akan mempertahanku